Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdullah wa ala alihi wa surdihi wa mawalah amma badu kepada yang saya hormati para alim ulama, para kiyai, para ustad, para tokoh masyarakat dan tak lupa kepada keluarga besar Haji Hussaini mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini menjadi penyebab terhapusnya dosa al-marhumah dan diterima semua kebaikannya di sisi Allah SWT dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini juga mendapatkan hadiah nanti ketika waktu wafat sudah datang kita wafat dalam keadaan khusmul khat hadirin yang dirahmati Allah sesungguhnya pada malam hari ini tujuan saya hadir ke sini bukan untuk mau idlatulah hasanah tapi tujuannya adalah ingin bersama-sama mendoakan al-marhumah karena di dalam keterangan kitab tafsir Ibnu Qasir ketika seseorang membacakan surat yasin secara bersama-sama siapa yang membaca surat yasin pada malam hari maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya keesokan paginya jadi barokahnya kita membaca surat yasin selain untuk para ahli kubur kita juga mendapatkan hadiah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah maka untuk menyikap waktu karena selain terbatas waktu Risha dan juga sangat tidak bijak sekali kalau mau idlatulah hasanahnya terlalu panjang maka ada tiga hal yang ingin saya sampaikan disini yang pertama yaitu berkaitan dengan kematian bahwa yang namanya mati itu adalah sebuah misteri ada orang yang ditakdirkan umurnya panjang ada orang yang ditakdirkan umurnya pendek ada orang yang ditakdirkan wafat dalam keadaan sehat ada orang yang ditakdirkan wafat dalam keadaan sakit maka sesungguhnya pada hakikatnya waktu demi waktu yang kita lalui itu adalah mendekatkan diri kita kepada jadwal kematian kita masing-masing nah yang menjadi perpanyakan kalau dihidratkan sebuah perjalanan maka perjalanan kita untuk menuju kematian itu apa yang harus kita lakukan nah di dalam Al-Quran diterangkan berbekallah wahai kalian semua dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa kepada Allah maka bertakwalah wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran nah yang kedua di dalam syair Al-Iqtirof yang sering kita dengungkan setiap hari Jumat diterangkan bahwa Abu Nawas ini membuat sebuah syair yang berbunyi umurku selalu berkurang setiap hari tapi dosa-dosaku selalu bertambah bagaimana aku dapat menanggungnya maka nasihat yang paling baik di dalam kehidupan kita adalah nasihat kematian kalau tujuh hari yang lalu Al-Marhumah Ibu Maisaro sudah sampai pada waktunya beliau sudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia ini maka pertanyaannya kita yang masih diberikan hidup oleh Allah apakah pernah berfikir bahwa waktu demi waktu yang kita lalui sesungguhnya mendekatkan dunia kita kepada kematian kita masing-masing sementara bekal takwa kita kurang dan dosa kita senantiasa bertambah maka melalui perkumpulan pada malam hari ini mudah-mudahan ini menjadi ibrah buat kita supaya kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah melakukan perbuatan baik melakukan amal soli menjaga istiqomah ketahatan kita kepada Allah sehingga nanti ketika meninggal wafat kita dalam keadaan khusmur khawat yang terakhir pertanyaan selanjutnya tentunya seseorang yang ditinggal meninggal ditinggal mati itu pasti keluarganya ahli kuburnya akan merasakan kehilangan akan merasakan kesedihan yang mendalam kalau orang yang kita cintai masih hidup kita bisa menyenangkan dengan berbagai macam cara kita bisa memberikan makanan kesukaan kita bisa memberikan pakaian kesukaan kita bisa memberikan berbagai hal yang disukai tapi pertanyaannya bagaimana kita menyenangkan ahli kubur kita menyenangkan orang yang sudah meninggal sementara orang yang kita cintai sementara orang tersebut sudah meninggal maka yang pertama kalau kita ingin menyenangkan ahli kubur kita jangan pernah terputus satu haripun kita mendoakan ahli kubur kita minimal membacakan surat al-fatihah untuk beliau syukur-syukur dilanjutkan dengan yasin dan tahlil serta berdoa mudah-mudahan dikumpulkan di surganya Allah sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini yang kedua kalau kita ingin menyenangkan ahli kubur kita maka lakukanlah kebiasaan-kebiasaan baik orang yang kita cintai semasa dia hidup kalau misalkan dia senang sholat malam maka kita lanjutkan istiqomah sholat malam kalau senang sholat jamaah di masjid lanjutkan kita untuk sholat jamaah di masjid yang terakhir kalau kita ingin menyenangkan ahli kubur kita yang sudah meninggal maka bangunlah silat urohim dengan saudara-saudaranya dengan sahabat-sahabatnya dengan kerabat-kerabatnya inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau rindu dengan Siti Khadijah rindu dengan istiq tercinta maka diperintahkan Anas Bin Malik Khadamnya, pembantunya untuk mengantarkan makanan kesukaan Siti Khadijah kepada sahabat-sahabatnya Siti Khadijah mudah-mudahan Almarhumah Ibu Maisaro diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah diterima semua kebaikannya dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan barokah dari perkumpulan kita hajat kita dikabulkan oleh Allah wafat kita dalam keadaan khusus leluh khatina dan mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul di dunia ini Allah kumpulkan kita di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad SAW mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siti Khadijah Siti Khadijah Siti Khadijah Siti Khadijah